Selain menerima uang suap secara langsung dari pemberi suap, mantan Menteri KKP Hedy Prabowo diduga juga mengeruk untungan pribadi dari kebijakan izin ekspor Benur Lobster melalui perusahaan milik relasi dekat. Melalui PT Ero Citra Cargo atau ACK, Hedy diduga berhasil meraup sejumlah uang yang diperoleh dari sejumlah perusahaan eksportir Benur Lobster. Jika dilihat dari aliran dana suap yang diterima, Edy terdapat sejumlah nama yang diduga turut terkait namun lolos dari jeratan hukum. Dan berikut modus suap yang diduga dilakukan Edy dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!